selamat menikmati timur, yang saya hormati Bapak Ibu pengurus pusat Pantia SD Pusat, Bapak Ibu narasumber yang pagi-pagi sampai hari ini dan sore nanti yang tetap stay di sini Bapak Ibu peserta pengolah narasur Indonesia dari kapan sampai eroke Alhamdulillahirbalamin pada kesempatan yang hari ini, tempat jam 14.27 ya selama sampai 30 minggu depan, jadi jam 3 saya diberi kepercayaan dan diberi kesempatan oleh Bapak Pusat untuk menyampaikan materi tentang penilaian tampilan signal dan penyajian tata letaknya, ini artinya nanti saya membahas tentang banyak ke tampilan layout di artikel seperti itu Mohon izin Bapak Ibu untuk share screen ya Bapak Ibu Bapak Ibu untuk materi tentang penilaian tampilan signal dan penyajian tata letak bisa Bapak Ibu akses ya nanti di Dino Dunia FCI atau ini sudah saya tampilkan juga di sini yang mana nanti bisa Bapak Ibu download seperti itu Nah, kita langsung saja Bapak Ibu untuk apasin penilaian dari tampilan layout terutama di bagi Fartikel ya yang pertama adalah di bagian bawah data setelahkan penilaiannya ini terutama di Koti Artikel Bapak Ibu agak baik sekali dan baik dan tidak baik Nah, apa saja sih yang perlu dipartikan yang pertama adalah Bapak Ibu harus memastikan selalu konsisten dalam tiap-tiap TGS ya baik itu antar artikel maupun antar edisi itu pastikan untuk layoutnya itu selalu konsisten karena ada penilaian dalam hal itu konsisten di sini juga konsisten dalam daya selindung artinya yang muncul atau diampil di outdoor deadline itu harus sesuai yang ada di BPA supaya itu yang seperti itu dilakukan Nah selain itu juga penyajian untuk subbed biasanya berapa ada yang kesalahan ada yang tidak konsisten dalam penyampian satunya dan juga penyajian dalam peratakan gambar seringkali ada keterangan gambar itu disaruh di atas harusnya di bawah kemudian yang di atas itu adalah keterangan tabel seperti itu beberapa ada juga yang tabelnya yang tidak ada rujukannya ataupun gambarnya tidak ada rujukannya itu juga menjadi perhatian menjadi penilaian juga terutama untuk di pengajuan adatasi seperti itu ada skornya juga bapak ibu sehingga bapak ibu pastikan selalu konsisten dalam penyampian di full text 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 seperti itu nah berbicara tentang artikel bapak ibu kita berbicara artikel ada salah satu contoh artikel ini kelihatan lebih itu nah ini contoh dari time direct nya yang mana ini salah satu artikel di time direct dari ini bisa kelihatan dari pre-out pdf nya yang mana ini membutuhkan keterangan dari judul judulnya di ini kemudian di bagian kiri ada logo bisa logo judul atau mungkin logo publisher kemudian di belakangan ada cover yang tanpa volume dan tau seperti itu dan juga disertakan halaman alamat website yang panjang seperti itu itu biasanya muncul ya pastikan bapak ibu muncul juga di video ataupun bisa memunculkannya disini misal volume nomor dan tahun seperti itu ataupun bisa memunculkan juga DOI nya bisa bapak ibu munculkan di video seperti itu nah di sebelah kiri ini ada penilaian tentang jenis artikelnya atau review atau penelitian seperti itu atau report nah nanti bapak ibu bisa berikan tiponya kalau bapak ibu ternyata kok disini hanya artikel penelitian jadi tidak perlu disantungkan nah untuk judul bapak ibu disini judul itu harus menunjukkan kandungan isi artikel dan mengandung pacrk dari penemuan isi artikel nah judul itu sebaiknya bisa unsurview artikel semuanya melayangkan artikel tiap kata ataupun tiap di awal kata nah ini kita sama ini untuk masalah judul artikel nah ini kita contoh bapak ibu dari dari outstanding yang mana untuk judulnya ini besar di awal kalimat kalau ini Bapak Ibu nanti akan terpengaraskan nanti pada waktu universasi itu dicudul yang kedua yaitu penulis dan lembaga penulis Bapak Ibu disarankan dan baiknya juga menggunakan penulis itu menggunakan atau buruk besar di awal kata sehingga nanti dapat tergaca atau terindeks di Google Scholar juga kemudian dicudul terdiri dari dua kata last name dan last name sesuai standar yang ada di OCS kemudian jika terdiri dari satu kata last name-nya tidak boleh diganti tek maupun diganti kartu lainnya biasanya kalau Bapak Ibu tidak tahu ya diganti tek tek atau kartu lainnya nanti tidak masuk di Google Scholar seperti itu seharusnya Bapak Ibu mengetik ulang last name tersebut atau test name tersebut dan test name juga tidak boleh disingkat ya walaupun nanti disingkat last name-nya tidak akan masuk juga di Google Scholar ini juga mungkin jadi tajaran di kita semuanya jika ternyata jika ternyata tidak masuk mungkin jika ternyata itu ya jika ternyata namanya jika ternyata lainnya atau ke arah terlaksennya itu disingkat kemudian penulis juga tidak boleh ada gelar ya ini mungkin yang menyebutkan ini ada yang berapa ada yang mahasiswa mungkin tidak perlu mencantumkan gelarnya penulisnya untuk Bapak Ibu menginginnya seperti itu dan juga penulis lembaga juga tidak perlu mencantumkan selesai dari universitas ini atau pasir universitas ini atau di universitas ini tidak perlu disantumkan ini adalah contoh Bapak Ibu ya kalau pencantuman nama seperti ini jadi nama itu di sesuai menggunakan penulisnya seperti ini nah di sini ada nanda satu akhirnya dari aviasi ini aviasi pun di sini juga mencantumkan tidak perlu mencantumkan institusnya sedangkan lebih bagus ada tempat tempat seperti ini fakultinya apa seperti itu perlu disantumkan juga nah lanjutnya Bapak Ibu dalam hal penomoran anak jadi misalnya Bapak Ibu ada namanya ada 10 nomoran ini tidak harus sampai 10 tapi cukup seperti yang mencantumkan jadi 1, 2, 3 nah berarti sakit Navarro ini berarti akhirnya ada 2 seperti itu lagi ini beberapa nomor lagi ini ada yang penulisnya 10 berarti nomor ini ada 10 dan Bapak Ibu kita mencantumkan yang betul lainnya dan standarnya seperti ini seharusnya cukup satu paragraf ya kalau misalnya Bapak Ibu kami tanya itu dua paragraf speknya itu di di paragraf atau mungkin Bapak Ibu punya skala yang lain atau gaya yang lain yang mana astrak itu mengandung atau belakang tidak ada kalau kalau mengembang tidak masalah hasil yang kesimpulan dan astrak ini juga ada penilainya Bapak Ibu ada jual 1 dengan 0,5 masalah tidak seles dan tidak takut kita melihat astrak di contoh yang saya download ini disini dijelaskan cara jajah dan risi tentang metodnya kemudian result kemudian sulanya bisa diteras dari kalau misalnya maksud ini tidak bisa dibuat atau tidak memang gaya layout seperti ini kita lanjut kata kunci ini harus mengambarkan artikel kata kunci itu boleh satu kata atau frase kalau menggunakan frase itu menjadi lebih sedikit dan sebaiknya Bapak-Ibu dibisa dengan titek koma karena di OGS itu support dengan titek koma kalau Bapak-Ibu mempunyakan keyword kalau di OGS keyword itu semuanya ini contoh dari senior ini untuk keyword itu huruf depan yang besar itu nanti Bapak-Ibu bisa selesaikan dengan artikelnya sebelum kita turun ke bawah sebuah pdf atau sebuah artikel ini bisa dicerikan artikel info dari dikerima kapan sampai kapan kemudian di revisi kapan kemudian di artikel kapan kemudian di faktis online itu kapan itu perlu Bapak-Ibu nantungkan sehingga tahu secara artikelnya tahu infonya seperti apa untuk sebuah artikel online seperti itu kita langsung Bapak-Ibu untuk perhatian ini pastikan Bapak-Ibu dalam penggantuman subtert dan subtert itu harus konsisten baik itu antar artikel maupun antar artikel karena akan menjadi penyelaian Bapak-Ibu jika ada yang kurang konsisten mungkin akan menjadi 0,5 pastikan Bapak-Ibu selalu konsisten disini ada intersection semuanya mungkin ada beberapa yang background itu mohon bisa dikonsisten kan tabah dan gambar juga menulis kenaian Bapak-Ibu pastikan Bapak-Ibu selesai ilminya jadi gambar-gambar yang muncul di artikel pastikan Bapak-Ibu jelas kemudian disertakan aset keterangannya kemudian sumbernya kalau untuk gambar Bapak-Ibu keterangannya itu berada di bawah gambar kalau tabel itu berada di atas tabel keterangannya jadi pastikan Bapak-Ibu meniswaikan dengan raja-raja selesai ilmiah dalam penyajian atau keluan gambar untuk tersebut kita kami sangat menyarankan Bapak-Ibu untuk menggunakan reference manager sehingga tampak rapi Bapak-Ibu dan juga tampak lebih detail dalam penulisannya dikontak Bapak-Ibu juga menggunakan reference manager nanti Bapak-Ibu bisa apa ya bisa hitling seperti ini kalau misal Bapak-Ibu menggunakan reference manager kemudian ukuran yang tulisnya juga sama kalau Bapak-Ibu pengolah general yang sangat lama dan juga similar terkadang formatnya dulu mungkin A5 atau B5 seperti itu sekarang Bapak-Ibu disarankan menggunakan format A4 yang mana menjadi penulis pada waktu laguan agenasi kata-lata juga mohon Bapak-Ibu koniskan yang terutama kata-kata berkata-kata berkata-kata Bapak-Ibu membandingkan antara artikel 1 dan artikel apakah sama atau tidak perlu Bapak-Ibu koniskan untuk tipografi Bapak-Ibu pastikan maksanya tidak ada atau tidaknya minim kesalahannya dari salah kaseks atau tipografi dan pastikan tidak tidak ada kata-kata yang mungkin sehinggitan dalam hal tipografi Bapak-Ibu jadi Bapak-Ibu pastikan untuk kata-kata di jenisnya tidak ada salah dalam tipografi untuk resolusi dokumen ini Bapak-Ibu pintar-pintar dalam mengekspor KPS-nya pastikan untuk ekspor KPS-nya dalam kualitas yang baik sehingga nanti gambar atau fitur yang menimunis di PCF bisa tampil baik kalau misal di kualitas itu ada dua pilihan ada minimum online atau mungkin prosek yang paling cindih untuk mendapatkan PCF yang disurusnya yang disuruh itu sumpah halaman ini sumpah halaman sering ditanyakan juga Bapak-Ibu disarankan agar meningkatkan sumpah halaman sehingga nanti Bapak-Ibu bisa mendapatkan di sini penomoran atau halaman di sini itu per tahun artinya misal ada 500 halaman per tahun oh ini bisa dua Bapak-Ibu tentunya ketika kita menambah artikel presisi maupun menambah jumlah nomor per tahun sudah diimbangi dengan peningkatan kualitas dengan sampai Bapak-Ibu menerima artikel banyak kualitasnya di nomor 12 jadi kualitas dan kualitas dari keilingan nah mungkin Bapak-Ibu pengolah jenial baru atau mungkin Bapak-Ibu mengolah jenial yang bisa mungkin antara penomoran setelan ternyata penomoran penomoran kita ini bisa menyediakan penerian Bapak-Ibu kita Bapak-Ibu jenial kualitas sistem mungkin nilainya 91 ini adalah contoh yang betul contoh yang benar dalam penomoran penerian yaitu di tahun 2020 misal volumen 1 tahun 2020 kemudian volumen 2 tahun 2020 kemudian di tahun ini volumen 2 nomor 1 2021 volumen 2 nomor 2 2021 artinya itu kalau misal ini tahun 2 kali ini standar penomoran seberapa ada jenial yang misal mohon maaf mungkin tertinggung volumen 1 nomor 1 volumen 2 nomor 2 volumen 3 nomor 4 ada seperti itu baik nanti kita akan mengaruh dalam penomoran ini sehingga tidak terkut tidak terkut demikian juga untuk penomor halaman menjadi peneleng yang terjalankan lagi jika berbaik penomorannya lanjut sampai 500 halaman mungkin di sini skornya menjadi 0 kalau nomoran halaman yang baik itu adalah berurut dalam satu volumen contohnya di sini saya cepatkan volumen 1 1 Mei tahun 2020 itu 1 sampai 100 di dimana pencantuman di volumen 1 nomor 2 di bulan november tahun 2020 tentunya harus melanjutkan dari volumen 1 yaitu 101 sampai 200 ini pemisalannya nah bagaimana kalau kita mau terkut volumen 2 nomor 21 ini nah tidak 200 tapi kembali ke awal lagi yaitu 1 sampai yang 9 misal nah sejaman dengan volumen nomor 2 pasti bapak ibu sudah menebak ya yaitu tinggal lanjut 100 sampai 201 nanti standar bapak ibu dalam penomoran halaman jangan sampai bapak ibu salah langkah salah strategi dalam penomoran halaman ini jantaran alaman atau website tidak akan dinilai ya pastikan bapak ibu juga menggantumkan header website yang menampilkan jurnal sebuah dengan AISN informasi PISN atau AISN kemoji informasi tablis semua bagaimana juga bapak ibu pastikan jika ini juga berjurus informatik nanti bisa bapak ibu custom utamina OGS-nya juga bapak ibu mempertimbangkan kenyamanan kemudian pengguna ini ada nilai jika bapak ibu yang dalam pencantuman di website seperti itu nah ini sedikit informasi bapak ibu menu jalan di website menurut saya ada AISN atau info publisher autorofis kemudian editorial ada review juga ada review process atau follow site juga ada focus and scroll penas follow site link template juga ada bentuk atau latex seperti itu ada copy atau lasting juga kemudian ada after end imaging kemudian ada scaling plastilism seperti itu ini dikatungkan semuanya seperti itu nah ini adalah contoh kesalahan yang mungkin terjadi karena ketahuan kita karena kita kurang fokus untuk mengadik artikelnya yang kalau menemukan seperti ini di bawah ini atau di atas langsung di edit saja langsung menuju pada tabel 1 2 3 dan 4 seperti itu kemudian seringkali kita karena berpanjang jadi bisa jadi dalam mengulis artikel seringkali kita lalai dalam hal susat ini harus dipercaya juga dan tidak menurut seperti itu dalam penulisan di susat kemudian beberapa ada yang pas seperti ini kalau seperti ini cuma 1x5 atau mungkin 2x5 bagiannya disetikan satu paragraf saja meskipun ini kurang bagus ini dijadikan satu paragraf saja kemudian biasanya kalau menggunakan mendilai itu nanti akan menemukan nama asib yang besar karena di sumber utama ds nya mampu nama asib juga besar meskipun ini menggunakan mendilai pasti kan bapak ibu juga mengajiknya mengajik manual seperti itu sehingga tampilannya harus huruf besar ya di setiap awal kata seperti itu kemudian tadi judul sekarang jadi judul artikel biasanya terutama judul-judul di Indonesia atau yang di objeknya masih menggunakan judul besar nah bapak ibu bisa langsung pasca ini diberima menjadi artikel yang siap asib harus mengekik ini sehingga ambilannya lebih rapi dan kondisian ini perlu baik ya pertama yang bisa mengekik ini meskipun kalau dari di sini menggunakan mendilai namun kita harus tidak langsung berkaya karena itu adalah sistem atau program komputer sebagai orang humanus kita harus mengekik ini agar sambilannya bisa mengekik kemudian pastikan tidak ada dosen pasien seringkali belum kita pasif kita harus mengekik kembali apakah video ini layak pasif atau tidak boleh bisa bapak ibu pasif bersama-sama sambil ngopi sambil makan gorengan jelasan bisa besok satu persatu dengan santai dengan pikiran yang terbuka tidak perlu terbesar nanti bapak ibu akan menemukan yang aksepasinya seperti itu biasanya semakin dibaca semakin akseporeksinya jadi bapak ibu pastikan sesabat dalam membaca aksepori yang akan tapti kemudian tajuan juga baiknya itu situasi yang kalih dari ilmiah yang hanya dari jolah saja jadi bapak ibu menemukan seperti ini kemudian pemenggalan yang salah seringkali kalau tidak ngopi sore-sore hari ini pengennya ngantuk dan pengennya di siang ini bapak ibu pastikan untuk pemenggalan itu jangan sampai salah ini memang kalau kelihatan kalau kita lagi santai dan kita tidak untuk mungkin ini akan kelihatan jelas seperti itu kemudian maksudkan kita selalu konsen antar artikel ini juga sama ini pastikan bapak ibu memilih mau interseksion atau background seperti itu jangan sampai di bapak ibu pastikan juga jenis font-nya juga sama yang bagus juga pastikan untuk ini kelihatan bapak ibu jadi jauh pun kelihatan poinnya terdiri antar yang bawah dan atas ini juga bapak ibu harus jadi perhatian kalau bapak ibu menemukan font-nya seperti itu ataupun ada mungkin gambar pasal yang belum disedi keserangan ini jangan sampai melepas atau mempasti seperti saja atau pasal yang bapak ibu telah bapak ibu juga harus share dengan artikelnya baiknya seperti ini juga harus dibilang diperhatikan yaitu diperketerangan misal video 1 seperti itu atau part-1 seperti itu mungkin cukup kian Pak Reza materi pada sesi hari ini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan diserikan mohon maaf jika ada salah dan kekurangan dari penyambung yang saya sampaikan diperketerangan diperketerangan Terima kasih.